Intro Yo what's up guys Selamat datang kembali di Tuna & Fit bersama saya Bobby Ida Di dalam video ini aku akan jawab 3 pertanyaan dari Q&A di Instagram kemarin Kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama itu adalah Gimana caranya biar gak males dan konsisten latihan Menurut aku ini jawaban sangat simple Yang pertama kalian harus cari style latihan atau varian latihan yang kalian suka Ada begitu banyak yang kalian bisa coba Misalnya ada Zumba, ada Boxing Workout, ada Calistetic Workout Ada yang kayak kita latihan dengan beban kayak Binaraga misalnya Ada CrossFit Intinya ada begitu banyak style yang kalian bisa coba Dan cari salah satu style yang kamu benar-benar suka Karena apa yang kamu benar-benar suka kamu pasti lakukan konsisten Yang selanjutnya adalah motivasi Motivasi itu kalian harus mengerti bahwa motivasi itu bisa naik turun Aku juga gak setiap workout bener-bener merasa pengen banget naik gym gitu Terkadang aku juga lebih pengen misalnya nonton Netflix atau diam aja di rumah Tapi kalian gak boleh cuman andalkan motivasi doang gitu Tiba-tiba oh aku pengen naik gym, aku naik gym Oh tiba-tiba aku males, aku gak naik gym, gak bisa kayak gitu Sama seperti kalian kerja, kalian juga gak selalu merasa mood untuk berangkat ke kantor Tapi tetapkan kalian harus berangkat ke situ Jadi intinya jangan cari excuse, jangan cari alasan Tapi emang kalau jadwal latihan hari ini buat latihan di gym, ya berangkat ke gym Pertanyaan yang kedua adalah tentang jadwal latihan Banyak banget dari kalian nanya jadwal latihan yang mana efektif, aku harus jadwal latihan gimana, ini-ini Jadi secara garis besar atau in general aku akan jelasin tentang jadwal latihan Yang pertama jadwal latihan itu tergantung level kalian Apakah kalian masih pemula atau udah latihan bertahun-tahun, udah 10 tahun pro dan lain sebagainya Kalau kalian masih pemula, aku sarankan untuk melatih dengan full body workout atau upper body and lower body split Kalian bisa check out video di sini, itu semua tentang pemula Di situ kalian mendapatkan jadwal latihan for free So check it out guys, oke Nah kalau kalian udah lebih advance, kalian bisa mencoba untuk push and pull workout Kalian juga bisa melakukan split workout Untuk push and pull juga ada di sini, kalian bisa check it out buat di rumah Sama juga ada buat di gym Tapi jadwal latihan menurut aku juga tergantung sama kebutuhan kalian Misalnya kalau seandainya kalian susah untuk membentuk otot lengan kalian, biceps sama triceps Kemungkinan besar kalian mesti melakukan satu arm day Berarti satu hari di mana kalian khususnya fokus untuk melatih arm sekalian Beda lagi misalnya orang B yang susah untuk membentuk dada dia Yang mungkin dia harus melakukan dikasih satu hari hanya untuk melatih otot dada Jadi seperti aku bilang, semua sesuai kebutuhan Dan jadwal latihan seiring waktu berjalan juga bisa berubah Pertanian yang ketiga adalah tentang kompetisi Banyak dari kalian pengen tahu kapan Bobby ikut Mr. Olympia Kompetisi selanjutnya apa Dan juga ada pertanian tentang peak week Peak week aku gimana Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah ikut Mr. Olympia Guys, aku adalah seorang natural bodybuilder Jadi berarti tanpa pakai steroid dan obat-obat lain Dan ikut Mr. Olympia, sangat-sangat-sangat tidak mungkin kalau kalian natural Mau kalian bicara tentang men's physique, klasik physique, bodybuilding binaraka 212 atau apa Semua dari mereka on drugs Dan itu sangat sekali tidak memungkinkan Untuk menjadi IFB pro, mungkin masih mungkin kalau kalian punya genetik yang bagus Tapi selain dari itu level lebih ke atas lagi Arnold Classic dan Mr. Olympia untuk benar-benar jadi juara satu Atau even untuk menjadi top 10 Menurut aku sebagai natural, kalian bisa forget that Oke Jadi aku nggak bakal ikut Mr. Olympia Sama kompetisi selanjutnya apa Karena aku natural, mungkin tahun-tahun kemarin aku di IFB Walaupun aku menang kompetisinya Tapi karena aku nggak menjadi overall Aku belum pernah menang pro car Jadi aku belum pro, still amateur Dan mungkin tahun ini atau tahun depan Kita harus nunggu sampai covidnya beres Ada kompetisi lagi Aku lebih mau memilih kompetisi yang benar-benar natural Dimana aku tanding sama semua orang yang nggak pakai obat Karena buat aku lebih fair Dan yang terakhir tentang kompetisi adalah peak week Peak week itu, apa peak week itu Artinya dari peak week itu Seminggu sebelum tanding, itu adalah peak week Apa aja yang dilakukan Karena kebanyakan dari kalian tanya Aturnya air gimana Harus makan garam sodium kayak gimana Kup loading gimana dan lain sebagainya Nah kebanyakan orang salah paham tentang peak week Mereka berpikir bahwa dalam peak week itu Kalian bisa berubah badan kalian Dari misalnya 70% menjadi 100% Itu sama sekali nggak mungkin Intinya Satu minggu sebelum kalian tanding Kalian harus sudah siap Kalau satu minggu kalian belum siap Peak week itu sama sekali nol efek Peak week kalau kalian nggak paham secara Maksudnya teori Kalian harus minum berapa Kalian harus sodium apa dan lain sebagainya Kalian malah misalnya Badan kalian udah 90% dari Kalian drop ke 70% Intinya kalau kalian nggak mengerti Tentang gimana caranya peak week Menurut aku jangan sama sekali dipakai Mendingan yaudah kompetisi aja Jangan nggak usah dipakai Tapi ada beberapa tips untuk peak week Yang pertama adalah Dalam peak week itu pasti Sebelum tadi mungkin 3 hari Aku nggak bakal latihan Atau ringan aja Intinya dalam peak week itu Jangan latihan terlalu keras Karena kalau kalian latihan terlalu keras Semua detail dari otot Nggak bakal terlalu nampak Oke Yang kedua adalah tentang carbs Pelan-pelan aku akan naikin carbs Sampai hari hanya Tapi pelan-pelan Banyak orang yang kalian lihat di sosial media Juga makan kue Loading Misalnya 2 kilo nasi dan lain sebagainya Menurut aku itu terlalu Belebihan Intinya misalnya kalian bisa begini Kalau sebelum peak week itu Kalian makan 100 gram Karbohidrat sehari Dalam peak week Aku naikin pelan-pelan Jadi mungkin 7 hari sebelum ini Aku naikin 150 200 Dan aku juga lihat badan aku Seandainya Udah mulai kayak Nggak terlalu shredded Aku turunin carbs lagi Intinya Lebih main aman Daripada nanti Kalian badan itu spill over Terlalu banyak carbs Dan kalian kelihatan basah Yang terakhir adalah Tentang sodium Dan tentang sodium Dan tentang air Kalau aku sama sekali Nggak pernah cut sodium Dan nggak pernah cut air Kenapa? Karena otot kalian terdiri Dari 80% Atau 70% dari air Apa yang terjadi Kalau kalian cut air? Pasti otot jadi kempes That's why Kalau kalian nggak bener-bener Paham tentang sodium Dan air Menurut aku gini Caranya begini Kalian minum aja Biasa Sampai hari hanya Dan 2 jam sebelum tanding Kalian cuma makan Minum sedikit aja Kenapa? Sedikit bukan ada hubungan Sama basah atau nggak Tapi aku nggak mau Intinya mau pipis Di atas panggung tiba-tiba That's why Minum aja dikit air Dikit biar Kalian nggak harus ke toilet Sama sodium Kalian makan biasa aja Jangan terlalu stress Dengan sodium Intinya adalah Seperti aku bilang Dari peak week itu Satu minggu sebelumnya Kalian harus ready Biarin aja tubuh kalian Yang udah ready Kayak gitu Bawa itu ke panggung Daripada kalian Main hal yang Detail kecil Dan badan kalian Nggak sebagus Seperti peak week sebelumnya Intinya aku lihat Begitu banyak orang Temen aku juga sendiri Yang seminggu atau Dua minggu sebelum tadi Kelihatan bagus banget Badannya Tapi pas Saat di panggung Jelek banget Kenapa? Karena mereka Menanggung peak week Dan mereka nggak mengerti Gimana caranya Intinya Just don't do it Oke? Terima kasih kalian Yang nonton video ini Semoga ini bermanfaat Dan pasti kita bikin Q&A lagi Dan jangan lupa und subscribe To this channel Dan aktifkan notification Bala Sobald amperang video Den update yang terbaru Check out juga Instagram Daddy Bobby Ida Dan Sheila Fredika Dan Facebook Daddy TonightFit You know what it is It's your boy TonightFit Let's go Let's get it I know what it is 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 Terima kasih.